Halo pemirsa, berjumpa kembali bersama saya Lisa Oda dalam berita Mubah sepekan. PT. Petro Mubah serahkan bantuan CSR berupa kursi rodah kepada kepala sekolah SLB Sekayu. Bentuk kepeduliannya terhadap sesama, Direktur Utama PT. Petro Mubah Kadapi memberikan bantuan sosial berupa kursi rodah kepada kepala sekolah luar biasa Apriadi. Jumat 2 Desember 2022 berlangsung di ruang rapat Komisaris PT. Petro Mubah. Direktur Utama PT. Petro Mubah Kadapi mengatakan, sudah menjadi kewajiban bagi PT. Petro Mubah memberikan bantuan dari dana CSR perusahaan tersebut. Kadapi mengatakan, semoga bantuan ini juga bermanfaat sebagaimana mestinya. Karena Petro Mubah sebagai perusahaan daerah berkewajiban berkontribusi memberikan pemasukan bagi Pemda yang nantinya dirasakan oleh masyarakat luas, khususnya untuk masyarakat Kabupaten Mubah. Sebenarnya harapan kita dari Petro Mubah ini semoga CSR ini terutama itu dapat bermanfaat bagi penyelamatan disabilitas yang membutuhkan. Dan juga ke depannya harapan kami agar CSR ini tidak hanya sasarannya memberikan alat bantu mobilitas, tetapi perlu adanya pembinaan bagi penyelamatan disabilitas dan juga itu bantuan modal usaha. Supaya anak disabilitas itu bisa mendiri. Di samping itu Pak, harapan kami juga di dalam penerimaan rekrutmen karyawan di Petro Mubah paling tidak sesuai dengan undang-undang disabilitas, undang-undang nomor 8 tahun 2016 itu harus ada setidaknya 1% dari karyawan itu dari penyelamatan disabilitas. Itu harapan kami. Agar anak disabilitas itu bisa juga berkontribusi di sini. Itu harapan kami. Kepala SLBA Priyadi dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih atas kepedulian yang telah diberikan pihak PT Petro Mubah. Jadi dana CSR ini bersungguh dari operasional perusahaan. Mudah-mudahan ke depannya CSR ini nilainya akan lebih banyak lagi seiring dengan peningkatan keuntungan perusahaan. Karena sesuai dengan ketentuan perundangan, 2-5% dari keuntungan perusahaan itu, itu yang kita salurkan untuk CSR. Misalnya, kawan-kawan kita yang disabilitas itu memerlukan misalnya dukungan sarana-prasarana modal, mungkin itu bisa juga kita bantu, terus sampai dengan nanti hasil produk yang mereka buat, itu kita bantu juga misalnya pemasarannya. Jadi betul-betul kita tidak hanya memberikan, setelah memberikan sudah lepas. Harapan kita ke depan, kita lakukan betul-betul pembinaan. Tadi kalau Pak Adi tadi kan ngomong, kalau bisa jangan ikatnya, pancingnya juga kita kasih, saya kira itu sejalan dengan rencana kita. Kita malah justru bukan cuma ikatnya, pancingnya kita kasih, kalau perlu kolamnya kita kasih juga. Itu saya kira. Pasti mewadi, 2023, insya Allah di dalam rups RAKP nanti tidak terjadi penuhangan dari dana yang sudah direncanakan ini, ada peningkatan hampir 100% dari CSR yang 2022. Di dalam rencananya sudah saya persiapkan, secara garis besar itu ada pengompokan UMKM dan kompok binaan masyarakat. Untuk ruangnya juga sudah direncanakan di lembaga pendidikan, lembaga sosial, lembaga aparat keamanan, dan juga di lembaga media sosialnya. Jadi, kami dari perusahaan berharap ke depan 2023 dengan realisasinya ke depan harus memiliki dasar hukum yang kuat untuk dapat menyalurkan dana CSR. Sehingga apabila kami diaudit ke depannya nanti, kami tidak memiliki ruang kesalahan dalam administrasi penyambungan caosan. Dari Sekayu, Tim Mubat TV melaporkan. Kepala Desa di Tungkal Jaya, serukan ikrat dukung program PJ Bupati Muba, usai pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Kepala Desa dan Ketua Tim Penggerak PKK Desa. Ribuan warga kecamatan Tungkal Jaya Senil 5 Desember 2022, pemadati halaman kantor camat Tungkal Jaya kewatan Musi Banyu Hasin. Kedatangan warga tersebut untuk menyambut kedatangan PJ Bupati Muba Apriyadi dalam kesempatan itu melakukan kunjungan kerja ke Kecamatan Tungkal Jaya dalam rangka pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Kepala Desa dan Ketua TPPKK Desa dalam wilayah Kecamatan Tungkal Jaya periode 2022 hingga 2028. PJ Bupati Muba Apriyadi mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah menjaga ketertiban pelaksanaan pilkades di Kecamatan Tungkal Jaya. Sementara, Cakmat Tungkal Jaya Sugeng Riyadi merinci. Ada tujuh desa yang melaksanakan pilkades dan melantik kades terpilih. Di antaranya Desa Peninggalan, Desa Sukadamai, Desa Berlian Jaya, Desa Simpang Tungkal, Desa Pangkalan Tungkal, Desa Zinar Harapan, dan Desa Bandar Jaya. Pemkap Musi Banyu Hasin memperingati hut kopri dan PGRI dengan ziarah dan tabur bunga di makam pahlawan Kusuma Bangsa Sekayu. Dalam rangka memperingati hari lahir korpori ke-51 dan hari ulang tahun PGRI ke-77, pemerintah Kewatan Musi Banyu Hasin menggelar apel ziarah dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Kusuma Bangsa Sekayu. Salah selama 6 Desember 2022, PJ Sekretaris Daerah Mubah Musni Wijaya bertindak sebagai pembina upacara menyampaikan dengan melaksanakan upacara ziarah dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Kusuma Bangsa Sekayu sebagai bentuk rasa hormat dan mengenang para pahlawan dalam membelatan air dan juga kebuatan Mubah. PJ Sekdam Mubah juga menghimbau para anggotanya untuk selalu meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara dengan lebih baik. Dari Sekayu, Tim Mubah TV, melaporkan. Jemaat Gereja Protestan Injil Nusantara Mubah gelar perayaan Natal di Gedung Dharma Wanita Sekayu. Jabat Bupati Mubah melalui Asisten Administrasi Umum Sedda Mubah Safaruddin menghadiri perayaan Natal Jemaat Gereja Protestan Injil Nusantara Serasan Sekate di Gedung Dharma Wanita Sekayu selasa 7 Desember 2022. Safaruddin mengucapkan selamat kepada umat Kristiani yang berada di kewatan musib Banyuazin untuk merayakan Natal di tahun 2022 ini. Dan kepada para pemuka agama untuk terus memperratali silaturahim, tingkatkan dialog antarumat beragama, menjadikan momentum sebagai media untuk memperbaiki kualitas diri baik dalam beribadah maupun berinteraksi dengan sesama manusia. Sementara, pimpinan Jemaat Gereja Mansyukur Waru menyampaikan ucapan terima kasih atas kehadiran di tengah perayaan Natal dan Tahun Baru 2022. Dari Sekayu, Tim Mubah TV melaporkan. PJ Bupati Haji Apriyadi hadiri puncak peringatan Hari Bakti Karang Taruna, tingkat Provinsi Sumatera Selatan tahun 2022 di Kampung Selarai Indah, Kecamatan Sekayu. Dan juga tentunya kami ucapkan terima kasih kepada seluruh tangkasih dari Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Musib Banyuazin dan juga ibu-ibu dari IWAPI. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran pada acara kita pagi hari ini. Saat ini kita saksikan bersama penanaman pohon bersama. Saat ini melakukan penanaman pohon bersama. Kegiatan sosial melalui organisasi terus didorong PJ Bupati Mubah Apriyadi, terutama melalui organisasi kepemudaan. Selasa 6 Desember 2022, di Kampung Selarai Indah, Keluran Balai Agung, Kecamatan Sekayu, PJ Bupati Mubah Apriyadi menghadiri puncak peringatan Hari Bakti Karang Taruna, tingkat Provinsi Sumatera Selatan tahun 2022 di Keputatan Mubah. Apriyadi mengajak untuk terus bergerak hingga ke tingkat desa memberikan manfaat dan menjaga ketentraman di Keputatan Mubah. Apriyadi juga meminta kepada Karang Taruna di Musib Banyuazin untuk terus memberikan ide dan gagasan serta berkarya membantu pemerintah Keputatan Mubah. Sementara Ketua Karang Taruna Sumatera Selatan, Yudha Novanza, mengaku sangat banyak kontribusi nyata oleh Karang Taruna Mubah yang diberikan oleh PJ Bupati Mubah Apriyadi. Yudha mengaku sosok PJ Bupati Apriyadi sangat pas dan tepat mendapatkan penghargaan nasional yakni Aditya Karyamat Fayoda. Yang pertama yaitu pemerintah bantuan dari Karang Taruna Provinsi kepada URK diangka Karang Taruna Kabupaten Musib Banyuazin dengan bantuan sebesar 10 juta rupiah yang menggunakan Keputatan Musib Banyuazin. Baik, selanjutnya penyelahan penghargaan kepada 11 nominator penghargaan institusi yang pertama dari Polras Musib Banyuazin. Ketua Karang Taruna Mubah Edi Parmanza juga mengucapkan terima kasih kepada PJ Bupati Mubah Apriyadi dan pengurus Karang Taruna Sumatera Selatan yang telah mempercayakan Mubah menjadi tuan rumah tingkat provinsi dalam kegiatan puncak peringatan Hari Bakti Karang Taruna. Dari Sekayu, Tim Mubah TV melaporkan. Pemkap Musib Banyuazin menerima pengurus Forum Komunikasi Non-ASN Kabupaten Mubah dalam rangka dengar pendapat terkait gejolat tenaga honorer non-ASN di lingkungan Pemkap Musib Banyuazin. PJ Bupati Mubah melalui PJ Sekretaris Bera Mubah Musib Wijaya. Kembali pertegas bahwa Pemkap Mubah terus berupaya memperjuangkan nasib tenaga honorer non-aparatur sipil negara di lingkungan Pemkap Mubah. Pernyataan ini disampaikan PJ Sekda Musib Wijaya dan menerima pengurus Forum Komunikasi Non-ASN Kabupaten Mubah dan rapat dengar pendapat terkait gejolat tenaga honorer non-ASN di lingkungan Pemkap Mubah. Senil 5 Desember 2022 berlangsung di ruang rapat serasan SKT. Musib Wijaya menyampaikan untuk 1.651 orang tenaga non-ASN yang belum termasuk dalam pendataan pemetaan akan diupayakan agar masuk dalam pendataan. Sementara Wakil Ketua DPRD Mubah John Kennedy menyampaikan DPRD bersama Pemkap Mubah akan terus memperjuangkan nasib para tenaga non-ASN di Musib Banyuwasin. Dari Sekayu, Tim Mubah TV melaporkan. PJ Bupati Haji Apriyadi melakukan kunjungan kerja ke Kecamatan Plakat Tinggi sekaligus pelantikan dan pengambilan Sumpah Jabatan Kepala Desa dan Ketua Tim Penggerak PKK Desa dalam wilayah Kecamatan Plakat Tinggi Priode 2022-2028. Ribuan masyarakat Plakat Tinggi juga tampak antusias menyambut kedatangan PJ Bupati Mubah Apriyadi bersama Ketua TPPKK Mubah Asna Aini. Menghadiri pelantikan dan pengambilan Sumpah Jabatan Kepala Desa dan Ketua TPPKK Desa dalam wilayah Kecamatan Plakat Tinggi Priode 2022-2028 di Desa Sidomukti SP1 Kecamatan Plakat Tinggi. Apriyadi juga mengucapkan terima kasih kepada panitia pelaksana Pilkades di Plakat Tinggi yang menjaga kondusivitas wilayah saat pelaksanaan hingga selesai pelaksanaan Pilkades. Sementara, Cama Plakat Tinggi Yugo menyebutkan sebanyak dua desa melaksanakan Pilkades beberapa waktu lalu. seperti Desa Sidomukti dan Tanjung Kaputran. Dari Kecamatan Plakat Tinggi, Tim Mubah TV melaporkan. Pemirsa, kali ini PJ Bupati Haji Apriyadi lantik enam kepala desa terpilih Priode 2022-2028 dalam wilayah Kecamatan Babat Supan. PJ Bupati Mubah Apriyadi meyakini setiap desa memiliki potensi unggulan masing-masing. Oleh sebab itu, dirinya mendesak agar kepala desa memahami dan memetakkan potensi di tiap desa. Disampaikan PJ Bupati Mubah Apriyadi melakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jawabatan kepala desa dan ketua TPPKK desa dalam wilayah Kecamatan Babat Supat. Priode 2022-2028 di lapangan bola kaki rawas 10 desa Sukamaju, Kecamatan Babat Supat, Rabu 8 Desember 2022. Menurut Apriyadi untuk melakukan pemotahan potensi desa harus melibatkan berbagai pihak termasuk meminta pendampingan organisasi perangkat daerah terkait di lingkungan PMK Mubah. Sementara, Camat Babat Supatrio Aditya mengatakan sebanyak 6 kades terpilih priode 2022-2028 ini dilantik dan telah melalui konten stasi pil kades beberapa waktu lalu. Yang pertama, terima kasih kepada Allah SWT karena pada hari ini kami serah dilantik dan yang paling penting dengan kehadiran Bapak Budi kami mencinta terima kasih karena beliau lah hari ini kami dari 6 desa di Kecamatan Babat Supat dilantik bersama dengan jadwal pada hari ini. Jadi insya Allah apa yang disampaikan oleh beliau tadi mudah-mudahan mulai dari detik ini sampai 6 tahun ke depan kami akan bekerja menakti dan berjuang seperti yang masyarakat bersejar di desa Jumat Supatrio Aditya. Nah, hari ini kita melantik Kepala Desa Asyum Mulyan di Kecamatan Babat Supatrio Aditya dari 65-53 desa dan Kepala Desanya kita lantik dan Alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik. Besar saya, namanya-banyak dan kawan-kawan Kepala Desa ini melaksanakan putem dengan baik-baiknya berikan layanan yang terbaik kepada masyarakat bukan minta dilayani kepada masyarakat banyak-banyak menutup desa bangun desa ini sangat terbaik-baik Demikian pemirsa informasi yang telah kami sampaikan saksikan tayangan ini di channel Frekuensi 50 UHF dan Youtube Bubat TV Saya Lisa Oda bersama kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa Terima kasih kerana menonton!